Terima kasih telah menonton 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 Okay next Jangan langsung Aduh Aduh sumpah Terima kasih telah menonton Aduh Satu buka mulutnya wah, feeling bakal agak enak nih gini oke, aaah cepat cetakan ke kanan harusnya ya makan, makan, cepetan yang banyak kurang dalam gak sih? gue dari jarak, seginiannya udah bisa mencium baunya ini risol guys risol apa? risol apa sih maunya? lagi om ci? gak, udah tau gak tau isinya, tadi belum kena isinya udah sumpah gue udah tau saudara-saudaranya jadi buncis aja gue ketebak, nextnya pasti wortel gue udah tau apal banget kalo risol isinya apa aja iya aja, jadi namanya risol apa? risol ada macam-macam? risol sayur selamat anda benar sebenernya benar semua ya, cuma tadi ada yang kurang lengkap yang pertama adalah getuk yang kedua adalah, ini adalah lapis pepe namanya sumpah? iya pulang pergi? enggak dia kerjanya di SCBD oh oke terus yang ini adalah risol sayur sukanya manci pokoknya guys kalian kalo mau ngirim makanan ini favorit banget ya ampun makasih banyak ya daripada kirim risol mungkin beli 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 kirim doa ini ada trauma tersendiri dengan risol jadi aku dulu bekerja di satu kantor selama 9 tahun selama 9 tahun boleh diputar lagu sedih dan setiap hari Rabu itu meeting ada snack meeting selalu ada risol guys 9 tahun ada risol tiap hari Rabu gue udah bosen sama rasanya udah hafal kalo sama nasi sih gue gak pernah bosen ya tapi kalo sama risol kayaknya udah hafal banget nih kalo orang bilang ini enak banget risol smoke beef iya saya percaya itu enak tapi saya enggak kayak makasih kayak ada trauma gitu ya kayak dicekokin terus gitu loh rasanya oke jadi jawaban untuk ini adalah 2 score makasih oke sekarang Vina ya Mamci boleh bantu gak? jeng 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 yang bagus dong tadi kamu bagusnya sampe hidungnya kan iya tadi juga kan apa kamu bisa melihatnya? kan gak keliatan kan Vina? masa depan gak keliatan jodoh jodoh belum lagi nih loh tuh udah dikodein spoiler Vina lagi cari jodoh aduh aduh kali aja jodoh bertemu di tempat ini loh oke kita langsung coba aja apakah itu? apakah ini? aduh 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 apaan nih dok tanyaan pertama sudah tidak tahu dari bentuknya ya tahu dong bentuknya mau dipegang? enggak dong ini dimakan lagi makan lagi coba kasih plastiknya dok ini ketan sih ya dok iya namanya apa? tapi nama depannya benar ketan bukan aduh gak tahu lah gue tapi pernah nyobain ini gak? enggak belum pernah nyobain ini banyak di jawa mau dikasih ke lu gak? cernil bukan cernil banget jadi perempuan cernil gak tahu dok oke ini adalah dikasih tahu sekarang ya wajik 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 bukan yang ada kelapanya nah ini gak wajik dari wajik tanpa kelapa oke tetot kita kasih disini ya kan mau lagi fin wajiknya udah udah mampu enak ya nextnya ya nextnya kita puter lagi kebanyakan yang puter copot gak sih enggak takutnya belum laku parah dokter nih memilih makanan yang dia juga kayaknya gak tahu iya enak aja yang di plastik-plastik tuh susah deh dok kayak gitu oh oke nanti satu lagi plastik lagi oke silahkan buka mulut itu dia enak banget cucur langsung tahu dia udah cucur kalau cari tim harus yang cucur orangnya iya tapi kalau lagi sakit cucur jangan ya apa tuh? cacat cacat gak tuh kalau dokter gak jauh dari sakit-sakit ya kenapa ya? pikiran gue kesana oke next yang ini mas sering banget dimakan sama dia terakhir oke waduh apaan nih? jeng 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 ini terakhir oke oke buka mulut ya Vina hmm enak banget nih apa tuh? apaan? ini kayak aku deh pokoknya nah loh ada pacar-pacarnya gitu gak dok namanya? enggak ada dia masih single sama dong cacat lagi dia aduh apa? lagi gak coba lagi? enggak enggak udah coba coba lagi kali aja belum ke makan itu yang disini nah ada boba nya kan boba tradisional mutiara iya apa? iya 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 betul namanya apa? ayo sago mutiara iya ada isinya iya salah satu isinya lah nama kuenya apa? nama kuenya gak tau lagi dong kayak aku deh pokoknya iya oke gak tau ya gak tau oke kita huken dulu sebelum kita kasih tau jawab biar makin lama ini gak boleh dihapus sampe malem iya eh gua juga gua sosok-sosok ngerjain deh yun sendiri yang ngomong oke silahkan dibuka yang tadi itu namanya adalah cantik manis cantik manis atau biasa disebut cantik manis yang dibuat dari bungkwe atau tepung kacang ijo dan sago mutiara yang berasal dari betawi oh betawi betawi oke itu tadi adalah kue-kue tradisional tadi tuh sebenernya aku pengen nyobain mamsi yang ini ya apa itu matabak ya aku tau pasti kamu gak tau kan ini apa itu martabak kan ini apa guys itu apa? martabak gak sih? iya tapi kalo dimakan kan bingung ya oh cuma tadi kan aku tau kamu suka banget sama riso jadi aku terboda oke jadi finance tadi jawabannya cuma bisa jawab cucur satu aja berarti kali ini pemenangnya adalah aku yeay hadiahnya boleh ngambisin ini dan nanti riso 12 kota aku kirim ke rumah yeay oke oke dari semua yang dicobain tadi paling suka yang mana? riso kan? lapisnya loh lapisnya enak ya? lapisnya enak kalau Fina cucur dok cucur emang suka cucur ya? hmm enggak sih soalnya paling mending kayaknya kamu mau kak? enggak manis-manis ya? gak suka manis-manis ya? iya biasa liat aku soalnya manis-manis ya? makasih udah jawab cucur ya? hehehe 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 diulang ya bu ada yang lain gak bu? oh enggak ya oke 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 aku sih sebenernya suka banget kue-kue tradisional ya cuma memang hati-hati banget karena kue tradisional ini kan kalorinya tinggi jadi jangan terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi ini gak apa-apa kan? baru satu itu gak apa-apa justru cuma kita juga jangan langsung ih saya kalau gitu ngomong makan kue tradisional eh kita tetep harus melestarikan budaya jadi kita majukan UMKM dengan mengkonsumsi kue-kue makanan tradisional ini supaya tetep lestari nanti sampai anak-anak dan cucu kita nanti iya karena biar gimana mereka juga harus kenal ya jangan sampai ngapa nih ada kue-kue kayak gini jangan cuma dari luar negeri luar negeri doang ini tuh juga harus kita berdayakan dan kita nanti bisa bikin yang mungkin di level up ya misalnya pakai minyak-minyak yang lebih sedikit minyak-minyak yang gak mengandung kolesterol tinggi atau tepung-tepungnya juga jumlahnya lebih sedikit gulanya lebih sedikit dan lain sebagainya nah itu tadi jadi buat semuanya terima kasih nih yang sudah ikutan challenge kita hari ini congratulations buat semuanya dan kalau misalnya kalian pengen tau apa ya misalnya ada ide gitu ya mau games-games atau challenge apa lagi mau gue tulis di kolom komen ya eh challenge ini doang games ini doang gitu nanti kita tantang mereka untuk ngelakuin ya kolom yang gampang-gampang aja ya guys oke ya makin susah makin bagus oke terima kasih semuanya thank you love people thank you Vida thank you Vida doang doang